Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Pertaruhan harga diri dan nasib Eric Ten Hag di laga terakhir. Manchester United berhasil memetik kemenangan penting atas Newcastle. Meski harus bekerja keras, Setan Merah akhirnya mengamankan 3 poin lewat skor 3-2. Saat ini MU berada di peringkat ke-8 kelasemen sementara dengan 57 poin. Newcastle mengoleksi jumlah poin sama, tetapi unggul selisih gol untuk duduk di peringkat ke-7. Nah, pertandingan terakhir nanti bakal jadi penentuan nasib Ten Hag. Dia bisa memecahkan rekor buruk yang menodai nama besar Setan Merah. MU harus menang, tapi juga harus berharap tim rival kalah. Sepanjang sejarah Premier League, posisi terburuk MU di kelasemen akhir ada di peringkat ke-7. Masa kegelapan ini terjadi di bawah bimbingan David Moyes musim 2013-2014. Saat itu MU finish di peringkat ke-7 dengan 64 poin. Moyes lantas dianggap gagal total. MU mencatatkan finish terburuk sepanjang penampilan mereka di Liga Inggris. Nah, saat ini Ten Hag harus menyelamatkan diri sendiri. MU dan Newcastle sama-sama mengoleksi 57 poin. Newcastle unggul di peringkat ke-7, MU di peringkat ke-8. Di laga terakhir nanti, Newcastle akan menghadapi Brentford, sementara MU akan menyambangi Brighton. MU wajib menang, tapi itu pun tidak cukup. MU harus berharap Newcastle kalah agar Ten Hag bisa menyelamatkan diri sendiri. Sebab MU dipastikan maksimal meraih 60 poin musim ini, total torehan poin paling buruk dalam sejarah penampilan mereka di Liga Inggris. Selain itu, jika Newcastle tidak kalah, MU dipastikan bakal finish di peringkat ke-8, posisi paling rendah dalam sejarah penampilan MU di Premier League. Dua rekor buruk langsung tercipta, posisi Ten Hag jelas tidak aman. Kejutan! Klub-klub Premier League mulai atur strategi demi singkirkan VAR musim depan. Video asisten waveries atau VAR telah digunakan di Liga Inggris sejak 2019, tetapi masih menimbulkan perdebatan sengit mengenai tujuan dan kegunaannya, terutama setelah sejumlah kontroversi selama dua musim terakhir. Beberapa manajer telah mengecah penggunaan teknologi dan Wolves kini secara resmi menyerukan agar VAR bisa dihapus pada juda musim panas ini. Proposal tersebut akan memicu pemungutan suara dari 20 klub Premier League saat mereka bertemu dalam pertemuan tahunan mereka pada 6 Juni, dengan mayoritas suara 2 per 3, 14 hingga 6 untuk meloloskan proposal tersebut. Pemungutan suara yang dicetuskan oleh Wolves sangat mengejutkan. Klub Asalmo Linux ini telah memecah kongsi dalam sebuah gerakan yang mereka yakini mendapat dukungan dari para penggemar yang sudah muak dengan VAR. Wolves yang telah mengkritik kepemimpinan wasit sepanjang musim 2023-2024, mengklaim VAR telah menyebabkan banyak dampak negatif dan telah merusak hubungan antara penggemar dan sepak bola, serta merusak nilai merek Premier League. Dalam menyuruhkan penghapusannya, Wolves mencatat sejumlah dampak, termasuk pengaruh pada perayaan gol, frustasi dari para penggemar karena pemeriksaan VAR yang lama, atmosfer yang tidak bersahabat di pertandingan Premier League, dan berkurangnya akuntabilitas ofisial di lapangan. Terungkap, biaya yang siap dibayarkan MU untuk Beck Everton, Jared Brathwaite. Menurut laporan dari Daily Mail, Manchester United siap menawarkan 55 juta pun sterling atau 69 juta dolar untuk mengontrak Jared Brathwaite, harga tersebut jauh di bawah harga 80 juta pun sterling atau 100 juta dolar yang dipatok Everton untuknya. Meski Totovis mungkin terpaksa menjual pemainnya musim panas ini karena masalah keuangan di tengah usulan takeover yang terhenti. Brathwaite, yang juga sempat dikaitkan dengan Real Madrid, adalah cara jelas untuk mengumpulkan uang tunai demi menyeimbangkan raca. Beck tengah-tengah menjadi posisi krisis bagi Manchester United musim ini, dengan Jonny Evans mencatatkan lebih dari 25 penampilan setelah tiba dengan kontrak jangka pendek selama pramusim dan Kanzo Miro seringkali harus menggantikannya baru-baru ini. Victor in the Love, Harry Maguire, dan Rafael Varane semuanya pernah mengalami masalah cedera dan Varane bahkan sudah dipastikan akan meninggalkan klub. Rencana transfer MU? One bisa cut out dan freeze in. Manchester United memang dikabarkan akan belanja beberapa pemain baru di musim panas nanti. Setan merah perlu tambahan tenaga agar tim mereka bisa kembali kompetitif di musim depan. Salah satu posisi yang ingin diperkuat MU adalah pos back kanan, pasalnya MU ingin melepaskan Erwan Wanbisaka di musim panas nanti setelah performa Sangbeck di musim ini mulai menurun. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa MU sudah mengantongi pengganti Wanbisaka. Mereka berniat untuk merekrut Denzel Dumfries dari Inter Milan. Menurut laporan itu, nama Dumfries sebenarnya sudah lama dipertimbangkan untuk diangkut ke Ultraboard. Sangbeck menarik perhatian pemandu bakat MU karena performanya yang apik di Inter Milan. Ia dianggap bisa memberikan dimensi baru dalam lini pertahanan MU berkat kemampuannya yang di atas rata-rata. Itulah mengapa, MU akan menjadikan Sangbeck opsi penggantian Bisaka di musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, MU punya kans untuk merekrut Dumfries di musim panas nanti. Inter Milan dikabarkan tidak keberatan menjual Sangbeck dengan catatan mereka harus menerima tawaran yang bagus untuk Sangbeck. Labeniamata dikabarkan siap mengikhlaskan kepergian Sangbeck jika ada tawaran 45 juta euro masuk ke rekening mereka di musim panas nanti. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.